Kalau tadi ada kasus korupsi, jaringan irigasi melawai, nah ini ada duguan korupsi puskesmas bungku nih yang kemarin. Pengacara tersangkau duguan korupsi puskesmas bungku angkat bicara nih terkait proses penyidikan para kliennya nih dari kepolisian. Dalam hal ini pengacara mengatakan bahwa bangunan puskesmas layak fungsi. Apa yuk? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Penasehat hukum para tersangka kasus duguan korupsi proyek pembangunan puskesmas bungku di Kabupaten Batanghari, Muhammad Syahlan Samosir membantah kliennya melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan. Menurut Syahlan, pembangunan puskesmas telah terlaksana dan kini telah digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, temuan BPK terkait kelebihan bayar atas kekurangan volume pembangunan puskesmas bungku sebesar 260 juta rupiah, juga telah dibayar lunas pada tanggal 25 Juni 2021 lalu, tepatnya satu bulan semenjak keluarnya rilis LHKPN BPK. Meski temuan BPK telah dilunasi, namun penyidik Polores Batanghari tetap menaikkan status kasus pembangunan puskesmas bungku ke tingkat penyidikan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan lima orang tersangka, salah satunya termasuk mantan Kadis Kesehatan Batanghari. Seiring berjalannya waktu berkas P19, kasus yang telah bergulir selama hampir dua tahun ini, telah sembilan kali dikembalikan pihak kejaksaan di Batanghari ke penyidik Polores Batanghari, alasannya karena tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Sebelum akhirnya, lima dari tujuh berkas tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas bungku tersebut dinyatakan P21 setelah kasusnya diambil Ali Polda Jambi. Syahlan menilai tidak ada lagi persoalan hukum pada proyek pembangunan puskesmas bungku tersebut. Namun demikian, menurut Syahlan, selaku warga yang baik, pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Syahlan berharap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas bungku ini dapat segera naik ke persidangan. Ia akan membuktikan bahwa dugaan korupsi tersebut tidak terbukti. Kita mengklarifikasi dari pihak kita bahwa sebenarnya persoalan pembangunan puskesmas bungku ini itu sudah terlaksana. Dan sekarang puskesmas bungku itu sudah berdiri dan sudah melakukan pelayanan. Jadi menurut kita sudah tidak ada lagi persoalan hukum di sini. Terkait dengan tuduhan penyidik itu sendiri bagaimana Pak? Tuduhan penyidik nanti akan kita ikuti. Kita sebagai warga negara yang baik yang patuhakan hukum, kita akan mengitui seluruh proses hukum. Baik itu nanti di tingkatan penyidikan kepolisian, di kejaksaan sampai ke pengadilan. Namun dari kita pihak sebagai kuasa hukum dari tersangka, kita membantah bahwa klien kita tidak melakukan perbuatan itu. Kalau ibu sendiri sudah mengundurkan diri Pak? Ya, jadi ibu LP sebagai kadim kes sudah mengundurkan diri terhitung sejak Senin.